Intro Didaba Dimurat merupakan salah satu aktris populer China yang kini sedang menikmati puncak karirnya berkat berbagai judul drama yang dibintanginya kini Didaba Dimurat yang mengukuhkan namanya menjadi aktris terpopuler di negeri Tirebambo kini Didaba Dimurat berhasil menarik berbagai produk untuk menjadikannya sebagai brand ambasador hal itu hanyalah satu dari sederet bukti kepopuleran yang dimiliki oleh aktris perdara wikur tersebut namun kali ini penggemar kembali menemukan video yang berhasil membuat netizen tidak habis pikir mengenai popularitas Didaba Dimurat pasalnya dalam video yang ditampilkan terlihat penonton di tribun sebuah stadion kompak meneriakan nama Didaba Dimurat berulang kali video tersebut dapat dilihat melalui unggahan akun twitter bling slash elisien yang menampilkan ribuan penonton dengan sorak-sorainya tersebut setelah ditelah lebih jauh ternyata kejadian tersebut terjadi karena salah satu pemain yakni Alexander Peto merupakan penggemar berat dari sosok Didaba Dimurat demi merayakan kemenangan timnya para penggemar beramai-ramai menyurahkan nama gadis pujaan hati persepak bola asal Brazil tersebut tentu saja kejadian tersebut cukup menghiburkan kala itu mengingat popularitas Didaba Dimurat yang kian meroket tak sedikit kemudian penggemar yang mengaku sangat gemas dengan tingkah para penonton yang menyorakan nama Didaba Dimurat tersebut selain itu menurut keterangan dari pengugah video kejadian tersebut terjadi saat pertandingan AFG Campion Ritz 2018 kecantikan Didaba memang banyak membuat pucin para pria termasuk para aktor salah satu yang terang-terangan mengagumi Didaba Dimurat adalah Dylan Wang aktor teman ini bahkan berharap bisa satu proyek dengan bintang cantik tersebut kemudian ada Yang Zhang lawan mainnya dalam drama You Are My Glory disebutkan bahwa jauh sebelum satu proyek bersama Yang Yang sudah menyimpan kekaguman kepada Didaba hal ini diperkuat dengan video-video lama yang beredar di media sosial yang memperlihatkan tatapan mata Jang-jang kepada Diraba Dimurat sementara itu drama Dili Reba yang belum ditayangkan diketahui ada dua drama satunya drama The Blue Iceberg yang direncanakan akan tayang perdana pada awal Februari 2022 dalam drama The Blue Iceberg Dili Reba menjadi lawan main Renjialun sedangkan di drama lainnya Dili Reba menjadi lawan main Gong Jun di drama Legend of Anglers yang hingga sekarang belum diketahui jadwal penayangannya pada tahun 2021 lalu Diraba Dimurat berhasil membuat drama yang dibintanginya menjadi sangat sukses You Are My Glory yang dibintangi bersama Yang Yang ini meraih kesuksesan yang luar biasa bahkan You Are My Glory digadang-gadang sebagai drama tersukses pada tahun 2021 pada tahun 2022 ini Dili Reba diketahui ingin bersantai-santai terlebih dahulu seperti dilansir dari Hanya Melon 98 di tahun 2022 ini Reba memiliki rencana untuk mengambil beberapa Freti Show Freti Show ini akan diambil diri Reba untuk bersantai sejenak selain itu Diraba Dimurat belum menemukan drama yang pas untuk dibintanginya ada beberapa naskah drama dalam proses pemilihan sebelumnya dikabarkan bahwa Diraba Dimurat akan Rioni dengan Yang Yang juga dengan Leo Bule namun sejauh ini juga belum ada konfirmasi kebenaran rumor tersebut Diraba Dimurat sendiri akan turun tangan dalam memilih dan menolak suatu drama meski proyek syuting drama Diraba di tahun 2022 masih belum terlihat Baru-baru ini Yang Yang dan Diraba Dimurat mendapatkan gelar sebagai CP drama tahunan di tahun 2021 sebelumnya Suho Entertainment secara khusus meluncurkan pemilihan tersebut yang diikuti dari 9.115 orang dari rekenan media dan netizen selain itu ada juga proses wawancara acak yang dilakukan kepada masyarakat di jalan yang ditanya pendapat 5 pasangan paling populer tahun kemarin hasil telah keluar dan pemain utama drama You Are My Glory menjadi paling banyak disukai untuk dipilih Selain itu ada juga pasangan aktor Wang Anju dan Song Jung Er Liu Yuning dan Zhao Lusi Zhang Bibi dengan Jing Tian dan Ren Jialun dan Bai Lu Banyak pemilihan mengatakan bahwa CP memang membawa drama lebih populer karena selalu diperbincangkan di media sosial Belum lama ini aktor Bai Jin Ting menjadi viral di internet karena dikabarkan merupakan salah satu penggemar K-pop Tagar ternyata Bai Jin Ting adalah penggemar K-pop senior menjadi viral di Weibo usai unggahnya terdahulu di media sosial terungkap Dalam laporan netizen ia dikabarkan pergi menonton koser Big Bang bersama fans lainnya Selain itu netizen juga melaporkan bahwa pemain drama Richard ini pergi menonton acara Boys Group Icon Foto tersebut menampilkan Bai yang sedang duduk di kerumunin banyak gadis di mana-mana mengenakan topi dengan tenang terungkap juga salah satu komentar Bai yang mengungkapkan biasanya di grup idol K-pop yaitu Una Girl Generation Sebelumnya pada tanggal 25 Januari drama China Richard telah menayangkan episode terakhirnya yang membuat banyak penonton terlarut Sang aktor utama drama ini Bai Jin Ting mengirim video perpisahan dan mengentakkan semua penyesalan akhirnya menjadi baik enggan selama tinggal Richard Dalam video tersebut Bai Jin Ting mengenakan setelan jas hitam terlihat sangat rapi berbeda dengan visualnya di drama Banyak netizen mempertanyakan bahwa endingnya terlalu sempurnya dan mengeluhkan bahwa drama ini sebenarnya belum berakhir Banyak netizen juga menganggap bahwa ending drama ini sangat bagus Dilaporkan bahwa drama ini dibintangi oleh Bai Jin Ting Zhao Jin Mei, Liu Tao, Wang Jua, Liu Dan dan lainnya Drama ini terutama menceritakan kisah Zhao Heiyun dan mahasiswa Li Xin Xin yang mengalami kecelakaan di bus yang mereka naiki Karena waktu membangkitkan diri dari kematian sebelum kecelakaan mereka pun mencari kebenaran dibalik meledaknya bus itu Li Xin Xin dan Zhao Yun He akhirnya menemukan pelaku sebenarnya dan menggali kebenaran dibalik kecehatan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!